Besti 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 siapa disini yang suka banget sama mie ayam? Apalagi kalau dipakein topping yang super duper membunca. Nah di daerah kayu putih Pulau Gadung Jakarta Timur ternyata ada salah satu mie ayam endol yang menarik perhatian Tete dan Barani. Kira-kira bakalan se-membuncah apa ya rasanya? Pak pake mie amin ya pak ya, bikin dua. Besti kita lagi ada di mie ayam Bang Abu. Nah disini rame banget, liat penuh banget orang jajan mie disini. Karena mie nya endol harganya terjangkau. Toppingannya selain ada bakso, ada ceker, ada pangsit. Ada telur muda. Ada telur muda juga. Tete dan Barani pesen mie amin kompit dengan tambahan telur muda. Langsung aja besti rebus dulu minya. Oh iya besti disini mie nya itu homemade ya alias bikin sendiri. Sambil nunggu minya matang kita siapin bumbunya nih. Ada kecap asin, penyedap, minyak bawang, lada, bawang putih bubuk, dan juga kecap manis. Baru disusul sama mie yang udah direbus tadi. Dan aduk-aduk-aduk sampai bumbunya merata dengan sempurna. Karena kita pesen mie amin komplit, toppingnya ada sawi, Bakso, ayam kecap, telur muda, dan ceker tentunya. Alamu oi ini sih bener-bener siap mengancam perlambungan besti. Wow besti ini dia. Harga Rp12.000 tapi mie nya juga banyak banget besti-besti. Bener, aduh kita coba originalnya dulu, mie amin nya mie nya nih. Jadi tanpa kuah, tapi udah dibumbuin. Bismillah. Dari bumbunya aja enak banget besti. Ini enak banget, bumbunya ngeresek banget, tekstur mie nya juga pas. Enggak terlalu mekar ya. Ya ampun besti, ini mie amin nya super endol surendol. Mantap jiwanya. Telur mudanya besti. Telur muda, biar kita awet muda ya besti-besti. Barah ini udah endol banget, tapi aku mau racik Barah. Mari kita racik. Biasi-biasi, pertama kata Teteh kita pakai sausnya dulu nih. Kalau misalkan kalian mau sedikit berkuah, bisa ditambahin kuahnya dari sini. Biar makin sempurna, Teteh sama Barah mau racik ala bikin lapar ya. Pakaiin saus sambal, kecap, dan juga perasan jeruk. Kasih daun bawang. Wuuuuhh, mari kita aduk besti. Mantap ya. Kita coba ya besti. Aduh ini endol banget ya Barah. Makin endol apalagi setelah diracik. Perpaduan mie amin manis dengan sambalnya ini pedesnya tuh nikmat banget loh besti. Bukan nikmat yang menyiksa gitu. Waduh ini pangsit padahal udah kerendem kuah mie ayamnya ya. Tapi masih tetep crunchy loh pangsitnya. Pantes aja ya besti, mie ayam abu ini laris manis. Karena emang seendol itu. Dalam seharinya aja bisa habis sampai 500 porsi loh. Pangsitnya pun enak banget sebuahnya besti-besti. Wah ini buat teman-teman warga Jakarta Timur wajib banget coba ini. Biar tambah lengkap, Tete dan Ences juga pesen pangsit rebus dan ceker mercon ala bikin lapar. Untuk pangsit rebusnya, langsung aja kita rebus dulu pangsitnya nih. Sambil lengkap mateng, kita siapin bumbunya. Ada kecap asin, bubuk penyedap, minyak bawang dan kuah ayam kecap. Kalau pangsitnya udah mateng, langsung lendingin ke dalam mangkuk. Lanjut disusul sama sawi dan kuah kaldu. Terakhir kita kasih topping ayam kecapnya besti. Nah kalau ceker merconnya, ini dibuat ala bikin lapar ya. Jadi pasukan cekernya ini kita taruh ke mangkuk. Kasih kuah dari ayam kecap. Baru deh kita kasih sambalnya yang membunca. Aduh aduh aduh, liatnya aja udah bikin lidah merontan-rontan nih. Tadi kita udah pesen juga pangsit rebusnya, nih dia. Kita coba. Pangsit rebusnya dipake ayam lagi besti-besti tuh. Banyak banget tuh. Seperti apa kita coba ya. Wow. Kulit pangsitnya memang gak terlalu tipis. Tapi gak tebal. Jadi ini sedeng. Tapi lembutnya, lembut banget disurupu tuh langsung naik. Enggak Abdul, kalau kita gak racik nih pangsitnya juga. Tuh. Uh, diraci kasih sambal bar. Wah, mantep. Ya ampun, aku mau ngikutin barah ya. Jadi cukup disambelin. Sambalnya kita hempaskan aja semuanya. Habisin. Kasih perasan jeruk. Baru kita aduk besti. Uuuuh. Uuuuh. Hmm. Hmm. Wow. Kabur. Setelah diracik makin endol loh. Enak lagi nih mas ya. Enak banget ya. Enak banget. Ini dalamnya ada ayam pincang. Aku tuh suka karena disini tuh semuanya homemade ya. Dari mulai minyak, pangsitnya, semuanya bikin sendiri. Jadi rasa, dia punya cita rasa tersendiri. Kita serok, pangsitnya pakai ceker ayam. Biar dia ada kerjanya ya. Bener-bener setelah diracik ini makin endol besti. Dicampurin semuanya ya. Super, super endol. Tadi sebelum dicampur juga besti-besti enak banget. Gurihnya tuh beda besti. Iya. Terus pas setelah aku telah ah dan tadi aku makan topping-topping dari si ayamnya ini. Dia tuh ternyata bukan cuma ayam isiannya. Tapi ada ati amplaknya juga. Oh iya? Oh. Cekernya dibikin mercon kayak gini juga endol loh besti. Yoi. Mari makan. Buat warga Pulau Gadung Jakarta Timur, mari merapat ke warung mie ayam abu. Dan langsung cobain sendiri ke endolannya. Sekarang langsung lebih kita rating. Rating untuk mie ayam bang abu yang ada di Kayu Putih Pulau Gadung. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah... 10. Ini endol banget cobain makan disini besti dijamin ketagihan. Dan balik lagi-balik lagi. Anda lebih lapar. Approve. Terima kasih telah menonton.